Intro Sayur atau sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan teknik tertentu atau dalam keadaan segar agar terhindar dari kerusakan dan kebusukan yang dapat menurunkan mutu sayuran maka perlu diperhatikan perlakuan penanganan pasca panen penanganan pasca panen diantaranya adalah pengumpulan, sortasi, pembersihan atau pencucian pengkelasan, pengemasan, dan pemasaran Sayur mayur ini perlu menangani secara cepat karena mudah mengalami pembusukan atau kerusakan bagus ini saya lihat ini usahanya ini di situ bagus kangkung padi kangkung sayur Mojur jadi ya di Anu disini pak ee agennya di ee agen kalau bisa pak namanya siapa Saharut Dendinandring dengaru dendeng denandring iya denandring jadi sudah berapa tahun ini usaha kankunnya ini pak eh puluhan tahun ini pak oh saya sudah eh pertama tahun awalnya ini kita bagaimana ya model kerjanya dulu awal iya waktu mulai-mulai usaha sayur ini iya eh eh mula-mulanya ya nasi sepeda dulu sepeda bawa sayur ini Pak dijual ke konsumen atau dijual ke mana itu waktu naik sepeda di bawah turun di pasar oh di pasar pengumpul pengumpul yang terima pengumpul nih pengumpul di sana dulu baru pengumpul ke penjual pengecer pengecer lagi jadi berapa kali pindah ini baru-baru sampai ke konsumen atau iya masyarakat di oh jadi naik sepeda berapa tahun kemudian 10 tahun naik sepeda baru baru naik motor motor lagi motor lagi motor iya ada ada karena sekarang sudah ada armada ini sudah mobil saya lihat iya alhamdulillah jadi kalau motor di pakai keranjang kayak pakai keranjang tapi barangnya dari mana dari sini yang supply barang ke sini ada ndak masih kita yang kita anak 6 atau kita yang kumpul sekarang saya pada saat kita naik motor ini motor masih naik motor dulu dibawakan ke sini baru kita yang menjual atau kita langsung pergi mencari barang dulu sayurnya dibawakan ke sini dibawakan dibawakan juga iya iya masih dibawakan tapi belum banyak begini balik masih skala kecil-kecil dulu belum ada pekerjanya ini belum ada iya paling orang rumah saja sekarang sekarang lagi sekarang iya 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 sekarang ini bagaimana iya sudah punyaan karyawan sudah ada iya sudah ada bisa memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan rumah Iya jadi ya baguslah tetangga tetangga-tetangga yang tidak punya artinya ada waktu luar lah ada waktu luar tapi ada waktu luar bisa gunakan oke oke daripada tinggal di teras cari kutu lebih baik kita cari sayur iya iya dosip sambil kerja dosip sambil kerja menghasilkan eh terus Pak ini apakah kangkung saja atau ada tanaman sayuran lain yang selain kangkung apa saja misalnya ada ini kangkung kangkung Cina Pak di kangkung cabut ada macam-macam barangkali Pak ada sawi sawi bayam cemangi kalau kacang-kacang panjang ya berarti semua jenis sayur saya belum datang iya belum datang tapi jam berapa dia datang itu jam jam tiga oh jam tiga itu sudah datang lagi sayur lain lain orang yang bawa ke sini jadi sudah ada langganannya Pak ini sudah ada langganan tetap yang bawa ke sini yang bawa kangkung lain yang bawa sawi sawi lain iya jadi semua terima di tempat jadi disini ini semacam agennya agen tempat transitnya sayur-sayur dari daerah iya jadi disinilah namanya istilahnya di dalam manu dikepak iya jadi datang itu masih gelondongan belum bersih belum disortir nah inilah yang dikerjakan oleh eh ibu-ibu saudara-saudara kita yang iya ada penghasilan lagi daripada waktu terbuang percuma iya kalau anunya lagi kita mau tahu iya pengajiannya ini anggota iya modelnya bagaimana ini apa perikat atau perkarung saya baru perkarung ini saya kasih kaum pekerja ini iya di anu juga berkarung berkarung juga jadi berapa itu perkarung eh dalam satu karung disortir 15.000 15.000 upanya satu karung dibersihkan dan diikat dan diikat iya ini anunya ini ikatannya ini iya dari oh sepuluh batang tadi ya sekitar itu ya antara sembilan sepuluh batang satu ikat ini satu ikat besarnya iya saya sepuluh sepuluh oh sepuluh begini satu ikat itu dijualkan berapa eh tergantung dari anunya iya kurang disana di pasar tergantung banyaknya barang stok kalau ini yang sudah diikat jadi sepuluh sepuluh satu ikat kecil eh dijadikan satu ikat besar eh teman-teman iya iya nah ini harga tergantung eh ketersediaan barang di pasar kalau barang kurang berarti harganya langsung naik tetapi iya itu hukum ekonomi iya jadi kalau banyak banjir barang berarti agak murah kurang oh iya iya kira-kira kalau paling murahnya berapa pak kalau paling murah kalau banyak barang sekarang anu tahu masih anu jadi 7500 ini 7500 kalau berarti agak-agak kurang sekarang oh iya silahnya itu yang beli lagi nih setelah sampai di sana dibeli oleh pak gandeng apa sih belum pengumpul pengumpul dulu ibu belum eh pengumpul nanti yang ambil nanti anu apa namanya pekelontong lapak-lapak nanti disitu diambil oleh eh pengecir pegandeng masih ada dua tingkat iya masih ada masih ada di sana dulu ditampung oleh pedagang penampung disitu disitu dulu ambil pegandeng nggak bisa Bapak langsung di pegandeng di penasansi dan stansi sosial ada anunya turannya juga iya dibongkar di bangkur putus harga angkut pindah ya iya baru datang pegandeng datang disitu itu nego harga lagi iya iya jadi memang ini rantai tataniaganya memang ya tidak terlalu panjang juga ya rantai pasarnya iya dari mulai dari petani petani kemudian pengumpul pengumpul baru masuk ke agen ada lima rantai ada lima rantai tataniaga yang dilewati sampai ke konsumen ini kangkung kangkung iya oke teman-teman jadi kembali lagi nih Pak ini kan tenaga ternyata ini banyak ini berapa ini ada sepuluh ada ya kan iya 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 kalau dia datang semua ada sepuluh iya iya berlalu sepuluh orang setiap hari kalau datang semuanya itu saya iya kalau setiap hari ini kerja Pak setiap hari hari-hari hari-hari ya hari-hari jadi penggajiannya sesuai jumlah karu di sana sepuluh karu berarti sepuluh kali lima belas eh seratus lima puluh ribu wanya ini nah mereka yang baku atur begitu modelnya bagus ini artinya bisa memperkerjakan juga tetangga-tetangnya juga bagus lah bisa menghidupi iya bisa menghidupi ada pembelikan lah begitu tetangga itu jadi bisa mengurangi gosip juga gosip juga tambah gosip juga iya tambah gosip pembali pecim pembali iya gosip sambil kerja sambil dibayar iya ini untungnya daripada tidak menghasilkan iya oke iya jadi itulah barangkali iya ini baru baru satu macam ini macam baru kangkung cabut kangkung cabut atau kangkung Cina Iya jadi sebentar lagi datang sebentar masuk sawi mungkin atau bayang yang dibongkar datang lagi nih dari jenipon teman nih Oh Turatia Labobar hahaha ini yang dipakai nih apa orang bikin apa capcai pansit apa ya ini memang kebutuhan sayur untuk penjual-penjual mie ini ini nanti bisa selesai tidak disortir ini selesai sampai malam di selesai Oh cepat Iya tidak ada yang tinggal langsung dibayar oke di pendapatannya ini iya tetangga tetangga kalau itu ya jam-jam 12 bekerja jadi anu jam-jam istirahat ya yang-jam pekerjaan rumah selesai urusan suami urusan anak selesai ya kesini kurang anu iya hiburan semacam hiburan di sini yang bisa mendatangkan 300 300 ya kurang lebih 300.000 ongkos kerja setiap hari ini sudah berlangsung sudah ya berapa tahun ya sudah ada 30 tahun yang bekerja sudah dari baik teman-teman eh setelah kita melalui perbincangan yang lama dengan Bapak Denan Ring selaku pelaku daripada apa namanya eh eh apa teman-teman ini adalah kecamatan Barombong Kabupaten Goa ini adalah sosok yang kami anggap sebagai pedagang yang berhasil di bidangnya dan patut dicontoh dan untuk eh sebagai pemerintah kami harap bisa melirik hal-hal seperti ini karena kondisi penanganan sayur eh seperti ini masih menggunakan lantai tanah lantai ya mudah-mudahan kedepan dengan kemauan yang keras Denan Ring ini bisa lebih bagus lagi dari sekarang eh demikian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya makasih banyak ya oke selamat hahaha 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 hahaha